Hai teman-teman semua, balik lagi di channel youtube gue, Hengki Rawan Hari ini gue akan ada photoshoot bersama orang-orang cetar ini Yaitu, Teng Ada Kate Lawrence, ada Leong, ada Elin Elin, Elin, bener kan? Ya, Elin Oke, model kita hari ini adalah Kate Lawrence Instagramnya adalah? Kate Lawrence Kasih, kasih, kasih Itu Kat Lawrence Nah, nanti tulisin ada di bawah juga gitu Kalau ini desainer cetarnya, yaitu YC Leong Jadi, ini dulu Jangan dijelasin Oh, jangan dijelasin, jangan malu ya Kecuali kalau pada subscribe Jadi, mesti subscribe ke channelnya mereka yaitu Y2C Nanti gue ada juga di bawah ini Jadi, mereka punya iklan untuk kepek-kepek gitu Jadi, ini tuh lucu banget jaman dulu Nah, ini adalah makeup artist kita, Elin Hari ini Instagramnya apa? Tiba, pinjam, kasih Di Elinnya makeup artist Oke, jangan lupa Untuk Follow dan like semua foto-foto mereka ya Jadi, hari ini kita bakal ada photoshoot Koleksi terbaru dari YCL Yaitu Kita akan serahkan kepada desainernya Untuk menjelaskan sedikit tentang baju hari ini Dan konsep apa sih yang mau kita bikin? Tetot Oke Apa kok? Dari bajunya dulu atau konsepnya? Iya, bajunya dulu Jadi, koleksi kali ini bajunya itu tuh temanya lebih ke 70's Bahan-bahannya juga dari bahan tweet Terinspirasi dari merek brand Chanel Tapi dibikin vintage seperti konsep fotonya Halo, apa lagi? Terus kita pakai apa nih? Nah, jadi aku pakai temanya itu coklat semuanya Tapi ada satu cenderlier yang gede Biar kelihatan kesan mewah 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 Gitu Oke Terus apa lagi? Udah terus Dan Ya itu semua barang-barangnya propsnya ini Semua vintage Kau hengki sampai balik waktu ke tahun 70-an Ambil ini semua Terus ini modelnya tuh moodnya ngapain nih? Coba mungkin cat Jadi hari ini disuruh ngapain tuh, cat? Hari ini disuruh jadi cewek yang Hah? Hah? Terus memutusin cowok? Heartbreaker Heartbreaker Iya, iya, iya Heartbreaker ya Iya, bener-bener Yang suka memutusin cowok ya Suka memutusin cowok Tapi bangga Jadi agak sombong Sombong ya Bener-bener Kalau Lynn Mungkin makeupnya gimana konsepnya hari ini? Hari ini makeupnya konsepnya dibikin Jadi kayak tahun 70-an Kayak jaman Austin Power gitu kali ya Austin Power Iya Oke, terus ada Apa lagi? Lula, Liong Ngomong, Liong Dia ngomongnya dikit nih curang Curang dia ngomongnya Lalu cuma Austin Power Warnanya apa? Makeupnya warnanya gimana? Austin Power itu siapa? Lahir di mana? Ini kayak lagi tour ya Iya, iya Ya temanya kayak Austin Power gitu Itu makeupnya jadi kayak tahun 70-an Seperti yang di request sama Liong Memain warnanya apa? Warnanya ini pakai warna orange Warna orange sama dengan ikonnya tuh Apa namanya? Cat eye gitu Biar Iya Kayak nama dia dong? Iya, mirip kebetulan sama namanya Oke Oke, kalau gitu Gimana sih nanti kita photoshootnya Terus hasilnya bakal seperti apa? Tonton terus Dengan diskite Cuk Jadi hari ini Seperti yang tadi Olyong menjelaskan Kita bakal shoot dengan Konsep vintage gitu Vintage dan maunya dramatis gitu Jadi hari ini gue bakal shoot dengan A7 R42 Kemudian dengan lensa FE 1,5mm F1,2GM Ini lensa Ajaib Yang bokehnya tuh luar biasa Tapi mungkin gue hari ini Tidak bakal selalu Moto dengan F12 Jadi beberapa yang gue akan foto Dengan F2 Mampu F28 Karena hari ini kita bakal main mix light nih Jadi bagaimana caranya Supaya kita bisa menyalakan Lampu chandelier ini Dengan ada tambahan Plus disini Jadi hari ini gue bakal pakai Dua plus Yaitu yang pertama plus di belakang Itu cuma buat kasih separasi doang Dan ini lampu yang akan Akhirnya dipindah-pindah terus Dan berjalan terus Karena ini hanya Untuk spot ke orang aja Jadi Sebisa mungkin kita Maka tidak mau Ngasih ambience Buat dia nanya ambience Makanya Bentuknya cuma kotak kecil Kemudian dia ada gridnya Kemudian ada satu lampu lagi Di belakangnya itu biasa andalan Yaitu Godox AD400 Pro Dengan spot attachment Itu gunanya untuk bikin Shadow bayangan seperti itu Sehingga kita punya Something di belakang gitu Jadi Bagian sini kan udah Udah rame banget Kemudian bagian tengah ini Udah bakal rame banget Tinggal bagian atasnya Yang kurang something Jadi Kita gak mau terlalu banyak dekor Jadi kita kasih satu Satu shadow disana Jadi seakan-akan ada cahaya Jendela yang masuk Dari sebelah situ Oke Mungkin kalau misalkan Pengen tau lebih lanjut Gimana hasilnya Nantinya seberapa dramatis Seberapa gelapnya nanti hari ini Mungkin tidak biasa Mungkin Seperti Kalau biasanya Gue akan Lebih sering foto dengan terang Samping hatinya Kita akan bikin ambience Dengan ambience Memang lebih cara vintage Oke Gimana lanjutannya Yuk Tonton terus Sampai jumpa Oke Jadi gitu Fotoshoot Fotoshoot kita hari ini Nanti mungkin hasilnya Apa namanya Unedited Nanti gue bakal show Di akhir video Dan selanjutnya Tinggal Jangan lupa like Lapa ya bu Gak apa Comment Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk dapetin notifikasi terbaru Kalau misalnya Gue upload video lain Begitu aja Sampai ketemu lagi Di episode See you And bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.